Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan informasi dari klik pendidikan.id yang menyebutkan tanpa terkecuali semua honorer akan diangkat P3K oleh pemerintah. Betul tak seperti itu? Lalu bagaimana sebenarnya skema pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini? Mardani Ali, selaku anggota Komisi 2 DPR RI, kembali membocokan terkait dengan skema pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Pengarakan pemerintah saat ini tengah bersiap akan mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa terkecuali. Tentu saja pengangkatan honorer tersebut akan dilakukan secara bertahar. Mengingat jenis honorer tidak hanya terdapat satu macam. Mardani Ali, selaku anggota Komisi 2 DPR RI, yang selama ini memang dianggap vokal di dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer, kembali membocorkan mengenai skema pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, salah satu honorer yang harus diselesaikan oleh pemerintah atau mendapatkan prioritas utama di dalam pengangkatan menjadi P3K tahun ini adalah tenaga honorer yang telah terverifikasi dan tervalidasi datanya di badan kepegaraan negara. Sebagai mana diketahui bersama, rekan-rekan bahwa beberapa waktu yang lalu, badan kepegaraan negara telah melakukan pendataan tenaga honorer. Pendataan tersebut dilakukan di akhir tahun 2022 dan hasil pendataan pada kegiatan pendataan tersebut. Nah, rekan-rekan dari hasil pendataan tersebut, setidaknya terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang telah tervalidasi masuk ke dalam database tenaga honorer. Selain 2,3 juta ini, tentu di luar dari yang belum terdata, masih banyak tenaga honorer yang memang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah telah berhasil mengangkat tenaga honorer dari hasil seleksi P3K pada akhir tahun 2022 sebanyak 600 ribu dan selebihnya itu telah terselesaikan dan terangkat di seleksi P3K pada tahun 2023. Nah, sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang tersisa pada tahun 2024 ini itu memang diwajibkan untuk mengikuti tahapan seleksi calon aparatur setiap negara pada tahun 2024 untuk bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Itu yang berulang kali ditegaskan oleh Kementpan bahwa tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN, itu harus mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Prioritas yang diberikan oleh pemerintah untuk tenaga honorer pada seleksi CISN 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam menata tenaga honorer. Seleksi yang dipergunakan untuk honorer pada CISN tahun 2024 ini akan menggunakan peringkat, bukan menggunakan nilai ambang batas atau pasien kred. Jadi mekanisme seleksi pada tahun 2024 khusus untuk tenaga honorer itu tidak menggunakan lagi nilai ambang batas sebagaimana diberlakukan selama ini. Tetapi mekanisme pengangkatan dan mekanisme seleksi hanya menggunakan sistem peringkat. Selanjutnya mengenai honorer yang datanya tidak terkirifikasi di Badan Kepegawaian Negara tersebut dapat menanyakan kepada kalau senter terlebih dahulu. Apabila mendapati bahwa datanya belum terkirifikasi di BKN, maka para honorer itu tidak perlu khawatir. Oleh karena memang persoalan tenaga honorer memang akan diselesaikan oleh pemerintah dan menjadi beban dan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan. Mardani Ali selaku anggota komisi 2 DPR RI kembali menghimbau kepada seluruh tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN termasuk juga pada tenaga honorer yang datanya tidak terverifikasi di BKN. Himbauan ini diungkapkan oleh Mardani Ali beberapa waktu yang lalu di mana Nah, sementara untuk rekan-rekan tenaga honorer yang belum terverifikasi di BKN, Pak Dhani Ali menghimbau agar supaya berkumpul dengan honorer lainnya yang juga datanya belum terverifikasi dan meminta kepada mereka agar tidak perlu khawatir oleh karena memang pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu termasuk terkait dengan track record kerja atau pengalaman dan masa kerja mulai kapan bagi para tenaga honorer yang belum terdata di dalam database BKN. Nah, rekan-rekan sekalian sementara itu khusus untuk mengenai honorer K2 itu telah diusulkan oleh Juni Margilsang agar supaya diangkat menjadi P3K tanpa tes. Juni Margilsang ini merupakan Wakil Komisi 2 DPR RI di mana selama ini juga aktif menyuarakan para tenaga honorer di berbagai event termasuk di dalam pembahasan Undang-Undang SN nomor 20 tahun 2023. Ia meminta kepada pemerintah agar honorer kedua atau kategori dua tersebut dapat diangkat dan diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara P3K tanpa harus tanpa harus melalui proses seleksi. Honorer kedua dinilai telah ahli dalam bidangnya masing-masing sehingga tidak perlu dilakukan tes kembali. Namun, pengangkatan honorer akan dimaksimalkan oleh pemerintah itu bisa selesai pada sebelum Desember tahun 2024. Mengenai skema pengangkatan honorer kedua serta honorer yang tidak terdata di Badan Kepegawian Negara akan diketahui setelah pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah tentang manajemen SN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang SN nomor 20 tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian memang selama ini pejabat terkait termasuk dari Kementerian Pendahukunan Peratur Negara dari Komisi 2 DPR RI serta dari Badan Kepegawian Negara selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan terkait dengan mekanisme pengangkatan bagi para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN bagi honorer yang belum terdata serta bagi honorer K2 akan tetapi belum bisa dikuatkan dengan satu legalitas yakni aturan tertulis oleh karena itu terkait dengan skema pengangkatan honorer K2 maupun honorer yang belum terdata di dalam Badan Kepegawian Negara akan diketahui secara pasti apabila petunjuk teknis itu telah dikeluarkan oleh pemerintah termasuk di dalamnya adalah peraturan pemerintah tentang manajemen SN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kita ketahui bersama bahwa aturan turunan ini insya Allah sesuai dengan pernyataan Ketua Komisi 2 DPR RI serta MENPAN paling lambat akan disahkan pada bulan April Tahun 2024 terlambat mendatang nah rekan-rekan sekalian jadi yang perlu kita lakukan adalah saat ini adalah menunggu petunjuk teknis secara tertulis dari pemerintah terkait dengan mekanisme pengangkatan tenaga honorer baik yang sudah terdata di dalam database BKN maupun yang belum terdata dan terverifikasi di database BKN demikian rekan-rekan video kali ini jika ada tanggapan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar video ini terima kasih telah menyaksikan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung silahkan ditekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati